hai 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 guys welcome back to my channel balik lagi becari di tim mulai Oke jadi di video kali ini sesuai Thumbnail dan judul video kali tadi ya guys ya karena ada beberapa yang viral atau lagi trending di tiktok yaitu video ada download ya gimana cara bikin videonya gampang banget di sini untuk trackingnya ya itu kan tracking misalkan kamera kalian gerak kalian bisa diwajibkan untuk download aplikasi motion ninja di aplikasi Playstore kalau pengen kamera kalian diem kalian bisa pakai cap cap jadi cuman nempel overlay untuk overlay animasi loli jogetnya udah ada di deskripsi atau di kolom komentar ya guys ya langsung aja kalian buka motion ninja di sini karena ada trackingnya ya guys ya oke kita tunggu kita langsung saja bikin new project create project habis itu disini tekan tombol tambah yang ini habisnya tinggal masukkan aja mentahan videonya ya guys ya nih tadi aku baru ngerekam ini cuman beberapa detik doang segini doang lima detik doang cukup lah ya terserah kalian ya siapa yang kalian tambah-tambahin beberapa klip yang dengan beberapa gerakan yang beda terserah kalian ini cuma sebagai contoh dan tutorial ini 5 detik ya guys ya langsung saja kita masukkan tambahan lapisan lolinya kalian tekan mixer atau lapisan ya guys ya langsung saja masukkan mentahan lolinya kita tekan ADD di sini kalian cari aja fitur cropping ya guys ya mana fitur cropping nah crop oke di sini untuk fitur cropnya kita tekan fitur crop habis itu kita potong sedikit bagian atas dan bawahnya kita tekan centang kalau sudah seperti ini ya guys ya untuk menghilangkan green screennya kalian tekan chroma ya guys ya kunci chroma chroma key Oke kalian arahkan ke bagian hijaunya ini kan bayangannya masih hijau kita intensitasnya kalian naikkan menjadi 79 82 pokoknya sesuai sebagus mungkin ah shadow nya bisa kalian naikkan 36 Oke kalau sudah selesai kayak gini ya guys ya bisa kalian arahkan Oke untuk tracking nya bisa kalian pergi keluar habis itu kalian tekan video utama Oke video utama kalian tekan edit ya guys ya habis itu setelah tekan edit kalian kalian bisa tekan tracking ya guys ya di sini kalian pilih better mode atau yang lebih baik kalian mulai tracking to start tracking ya bisa ini kita tunggu guys ya ini biasanya kebanyakan gagal kalau di aplikasi ini masih banyak bakunya guys ya jadi susah banget kalau pakai tracking yang ada di motion tracking ya guys ya semoga aja kepat udah ada ya guys ya Oke jika sudah trackingnya bagus banget sih kayak after effect di sini kita diberi pertunjuk untuk mengapa untuk menyeleksi sebuah area yang aku pengen kita taruh animasi jogetnya tadi aku bakal taruh animasi jogetnya misalkan di sini guys gimana ya Nah misalkan di tengah aja ya di tengah aja sini tuh selection Oke kalian ID tracking pastu kalian tinggal tambahkan atau ADD Oke dan otomatis kayak gini saiznya bisa kalian atur sesuai selera Oke untuk posisinya untuk posisinya bisa kalian atur untuk X ini untuk X ini untuk berpindahan kanan ke kiri ya guys ya kalau ya ini untuk untuk atas kebawah ya guys ya kalau Z ini untuk apa nih untuk kedepan kebelakang guys kayak gitu guys ya Oke untuk memperkecil kita misalkan arahkan kesini ianya kesini ya guys ya Oke misalkan di sini aja udah cukup ya kalian tekan centang kalian tekan centang misalkan green screennya terlalu panjang bisa kalian potong di sini ada tombol gunting tekan tekan aja tinggal buang sisanya dan hasilnya kurang lebih kita tekan pojok kanan atas untuk export ya guys ya Oke exportnya bisa P4K di sini guys ya uh boleh sampai 4k boleh frame rate sampai 60 per second bisa kalian export ya guys ya Waduh keren banget Oke jadi kurang lebih seperti itu gimana cara bikin trending tutorial pada dadang loli trend ya guys ya Oke kita tunggu sebentar oke karena sudah selesai di export bisa kita lihat ya guys ya hasilnya Oke keren banget ya guys ya jadi animasinya tidak gerak mengikuti pergerakan guys ya bagus banget pakai tracking ini semoga aja CapCut nanti kedepannya bakal ada kayak trackingnya dan kualitas HD nya kayak gini banyak banget siturnya nanti kita bakal bahas sama-sama di kedepan tutorial ya guys ya tentang aplikasi motion Ninja ya guys ya langsung saja kalian download aplikasi gratisnya di motion Ninja di aplikasi Playstore ya guys ya bisa kalian cari Oke jadi sekian tutorial kali ini kalian bisa tekan komen like comment dan subscribe guys ya kalian komentar aja untuk request tutorial apa yang harus gue bikin Oke nanti aku akan kubandingkan perbedaan tracking CapCut dan motion Ninja Oke belajar di tim pemula see you next time bye bye sub indo by broth3rmax